Intro Selasa siang, Desa Batuah Dusun Makmur, Kecamatan Loa Janan meresmikan instalasi pengolahan air penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau IPA PAMSIMAS. Peresmian tersebut diresmikan langsung oleh Bupati Kutai Kartadegara, Edi Damansyah. Pembuatan instalasi pengolahan air bersih ini bekerja sama dengan pihak Polnes dan perusahaan dari PT BSSR dan warga Desa Batuah. Edi Damansyah mengatakan dengan adanya IPAL di Desa Batuah Dusun Makmuridi searah dengan program KUKAR yang merupakan salah satu upaya pemerintah. Rencananya ada 5 IPAL di Desa Batuah yang akan dibangun. Edi Damansyah akan memberikan anggaran 1 miliar untuk pembangunan 5 IPAL. Kades Batuah ini kan kreatif, inovatif. Jadi itu yang memang kami mengharapkan memang seluruh kepala desa ini kreatif dan inovatif. Jadi harus mampu mesendirikan, artinya inland. Inland antara prioritas desa dengan prioritas kami di kabupaten. Ini kan seperti yang dilakukan Desa Batuah, ini kan inland sudah. Program air bersih desa itu dia sudah melakukan. Jadi kita nanti support pembiayaannya. Sementara itu Kades Desa Batuah, Abdul Rashid, mengatakan sebelumnya desa mengalami krisis air bersih hampir puluhan tahun. Namun dengan adanya kerjasama dengan Polnes dan PT BSSR ini, Dusun Makmur menjadi pilot proyek untuk dusun-dusun yang ada di KUKAR. Itu awalnya kan kita memang di Batuah ini mengalami krisis air. Jadi dulu kalau misalnya kemarau dua minggu, orang pasti beli air. Nah berawal dari ide itulah kemudian kita buat sistem semi-PDAM namanya. Jadi ke rumah-rumah warga ini sudah pakai kilometer, kemudian mereka tidak lagi ngambil air ke sumur, tetapi sudah teraliri sendiri. Dengan adanya IPA Pamsimas tersebut, Desa Batuah sudah bisa mengatasi krisis air. Untuk saat ini, IPA Pamsimas sudah bisa mengalir ke sejumlah rumah warga. Dari Kutai Kartanegara, Zulfi Keras, Ainyus, melaporkan. Dari Kutai,